Seorang oknum polisi yang bertugas sebagai Babin Kamtipnas di Madiun, Jawa Timur dicopot dari jabatannya. Sebab, pria tersebut melakukan perusahaan terhadap fasilitas lapak UMKM di Tawang Rejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Perusahaan yang terjadi pada minggu, tanggal 5 Desember 2021 tersebut sempat terekam dalam CCTV. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk ke area lapak dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian dia menghentikan sepeda motor dan mematikan arus listrik. Sesaat kemudian pelaku memotong lampu yang terpasang di payung taman. Dia juga merobohkan tiang lampu taman. Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengatakan, pelaku perusahaan tersebut ternyata adalah oknum polisi. Yang lebih disayangkan, pelaku baru saja menerima penghargaan 5 tahun bekerja sebagai babin kamtip mas. Dia memastikan oknum tersebut telah dicopot dari jabatannya. Untuk itu diproses sesuai dengan aturan. Agar tidak menular kepada yang lain makanya kita tindak tegas, kata Dewa. Selasa, tanggal 14 Desember 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.